Rangkaian prosesi menjelang puncak Trisuci Waisak 2567 Budis Era tahun 2023 terus bergulir. Hari ini para biksu mengambil air berkah Trisuci di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Ritual Pengambilan Air Berkah Setelah diambil dari Umbul Jumprit, air berkah kemudian dibawa ke altar dan para biksu menggelar puja bakti secara bergantian. Selanjutnya air berkah dipindahkan ke mobil pikap untuk dibawa ke Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Ketua Panitia Waisak Jawa Tengah Tanto Harsono mengatakan makna pengambilan air berkah adalah sebagai wujud keberkahan bagi umat manusia. Air adalah sumber peribahan, di dalam angkabat menggantar air dan api itu sangat penting, sangat dominan. Sekali dalam peribahan kita seri, dengan pengambilan air kita harapkan berdapat dikata-kata, 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 dikata-kata. Sementara Ketua Perkumpulan Buddha Dharma Mahayana Indonesia, Biksu Manggala Sasana Mahastafira menambahkan air berkah merupakan simbol menyucikan pikiran buruk. Namanya kan air suci, air berkah gitu, supaya kita ini istilahnya ya, kalau mandi, menyucikan itu ya, kilesa, tau kilesa kan, itu pikiran hari yang buruk gitu. Nah, jadi ini kalau air suci kan, istilahnya, tadi airnya kan bening, jadi kita harus ikiran dengan tenang gitu. Jadi jangan ada dengar kusak kasut itu dari orang-orang, kuat timbul emosi, pemarah begitu. Kan banyak gitu kan, sering kena kasut ya, baru bisa ada keribukan gitu. Setelah tiba di Candi Mendut, air berkah nantinya akan disakralkan. Kemudian esok hari, air berkah bersama-sama dengan api Dharma akan dibawa ke Candi Agung Borobudur untuk puncak Trisuci Waisak 2567 Budis Era tahun 2023.